Di sini ada soal tentang akar. Kita diminta menyederhanakan bentuk ini. Untuk menyederhanakan bentuk akar seperti ini, berarti kita harus merasionalkan bentuknya dengan cara seperti ini. Jika bagian bawahnya adalah C akar A dikurang akar B, kita merasionalkannya dengan cara mengkalikan dia dengan sekawannya dia. Nah, di sini karena bagian bawahnya adalah C akar A min B, berarti kita kalikan C akar A plus B. Jadi di sini kalau tandanya minus, di sini berubah jadi plus. Nah, di sini karena yang bagian bawah itu adalah perkalian sekawan, berarti kita tinggal mengkalikan bagian depan dengan depan, belakang dengan belakang. C akar A dikali C akar A, C kali C kan C kuadrat, akar A dikali akar A berarti A, min kali plus minus akar B dikali akar B, B. Nah, ini yang akan kita lakukan untuk menjawab soal ini nanti. Kita lihat untuk bagian penyebutnya, itu kan 2 akar 3 min akar 11. Berarti kita kalikan sekawan dia dengan 2 akar 3 plus akar 11. Yang bagian bawahnya juga sama, 2 akar 3 plus akar 11. Itu sama dengan di sini, bagian atas kita kalikan atas, bawah kita kalikan bawah. Atasnya itu 8 dikalikan 2 akar 3 plus akar 11, dibagi dengan 2 akar 3 min akar 11, yang dikali 2 akar 3 plus akar 11. Berarti ini kan dikali sekawan, berarti depan kita kalikan depan, belakang kita kalikan belakang. 2 akar 3 dikali 2 akar 3, 2 kali 2 itu 4, akar 3 kali akar 3 itu 3, min kali plus minus akar 11, dikalikan akar 11 berarti 11. Berarti dapat hasilnya adalah 8 dalam kurung 2 akar 3 plus akar 11, dibagi dengan 4 kali 3 itu kan 12, 12 kurang 11 berarti 1. Berarti ini kan 8 bagi 1 kan tetap 8, berarti kita bisa dapatkan 8 dikali 2 akar 3 plus akar 11. Ini kita kalikan ke dalam, seperti ini. Berarti kan dapat 8 kali 2 itu 16 akar 3, ditambah dengan 8 dikali akar 11 berarti 8 akar 11. Ini jawaban untuk soal ini, berarti jawabannya yang E. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.